oke mas bro masih di channel yang sama di otomotif.net ini hari pokoknya hari 2 hari sebelum proses lelang di balai lelang karedi seperti biasa sebelum 2 hari proses lelang kita selalu update unit yang dipersiapkan yang bakal di lelang untuk di selanjutnya jadi ada juga banyak unit yang tidak terjual nah biasanya gini mas bro ya kalau unit di lelang pertama itu biasanya harganya memang masih tinggi ya ketika tidak terjual tidak terjual dia bakalan turun 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 dan dia bakalan menyesuaikan dengan kondisi salah satu faktor mungkin ya kondisi mobilnya pajak juga itu meliputi faktor mobil itu harganya jatuh yang pasti ya turun bisa sampai 5 juta bisa juga 10 juta Westpoco E menyesuaikanlah Avanza 120an juga masih ada disini Panther 70 jutaan juga masih ada tahun 2017 Exavator juga masih ada kalau truk jangan ditanya ya banyak banget kalau truk ya oke langsung aja kita cek unitnya kita lihat satu persatu barangkali diantara nanti yang kita buat konten teman-teman ada yang minat langsung datangin disini untuk alamatnya ada di deskripsi oke jangan lupa subscribe ya kita cek langsung oke mas bro selamat datang kembali happy weekend untuk teman-teman semuanya saat ini kita berada di balai lelang karedi tentunya belum proses lelang hari ini tapi kita update aja dulu ini unit-unit yang dipersiapkan ini baru masuk mas bro ada Xenia ada BRP wah BRP nya ini platnya dibuka ya ini baru masuk kayaknya nih terus ada Kalia ada beberapa unit yang baru masuk itu BRP yang lama masih ada di sana ya coba kita lihat dari atas L300 kayaknya baru masuk nah kemarin yang pada nanyain Isuzu Panther unitnya masih sekitar 5 unit dengan harga diangka 79 juta rupiah ya harga 79 juta rupiah tuh L300 nya juga dan ribonnya masih ada di sini nih ribon masih ada di sini kita coba ke atas sambil melihat dari atas mas bro ini Exavator yang Volvo kemarin ya yang 2019 2019 unitnya masih ada di sini juga udah kepala lima harganya turun dari 700 mas sekarang 500 sekian tapi masih belum terjual juga tuh untuk interiornya kayak gitu nah inilah mas bro unit-unit nanti ya bakal dilelang di hari Senin besok ya untuk di hari Senin besok inilah unit-unitnya yang Penter hampir rata-rata kalau untuk Penter seperti itu itu kepalanya masih kondisi bagus mesin masih oke semua dan sudah pakai AC dan juga apa itu pajaknya hidup semua harga 79 juta per unit tahun 2017 ini sebagian unitnya ada di sebelah sini tuh ada di sebelah sana tuh unitnya sebagian tinggal empat ya empat mungkin ada di dalam sana satu dan sebagian berarti sudah sold out ya udah terjual sebagian ini yang rata-rata kena untuk Isuzu Penter itu baknya aja mas bro ini agak bagus satu nih nih ini depan kita ini agak bagus nih satu unit nih baknya juga kayaknya masih lumayan dibanding yang tuh yang sebelah sana sama yang unit ini lebih lah mendingan ya terus ini Datsun itu L300 kepalanya hancur X laka ya nah kalau ini unitnya Traga tapi Euro 4 ya di barisan sebelah sana itu kantor-kantor Euro 4 semuanya yang kemarin sempat dilelang tapi belum terjual untuk keren sudah berangkat ya Nah itu yang unit kantor tahun 2022-2023 kalau nggak salah ada total 140-an unit masih ada di sana dan harganya kayaknya hari Senin besok sudah mulai rilis ya kayaknya sih menurut info seperti itu dan Mas Bro kalau minat di Avanza Avanza tuh lumayan banyak harga bermain di angka 120 jutaan ya kita turun ya turun kita melihat dari dekat ini dia yang tak bilang tadi Penter nya ini tahun 2017 Mas Bro hanya perlu dipoles ulang kayaknya ya kepalanya ini kalau bak memang perlu di kondisikan lagi untuk banyak semuanya kalau bak rata-rata 79 juta tahun 2017 pajak hidup sampai bulan 10 ini 70 juta kemarin dan ini 230-an Mas Ian tapi 2018 ribon ya bensin ini kemarin belum kalau Avanza kayak gini Mas Bro itu hampir rata-rata di angka 120 jutaan hampir rata-rata ya di angka 120 jutaan dan untuk traga ini Euro 4 nih 138 juta kemarin kalau dari samping sini emang kelihatan cakep mulus minusnya bumper nggak ada cuman dia dari sebelah sini yang nah disini Mas Bro ini pernah kena kayaknya nih di samping ini ini ya kita lihat oh bempernya ada tuh di apa di bak di belakang 138 juta rupiah berarti itu masih bisa diperbaiki Mas Bro terus di sebelahnya nih ribon yang tahun 2016 dengan harga di angka 200 juta masih ada di sini manual ya bensin manual kalau solar tak sikat gitu terus ada Mazda Biante ini cakep kayak mobilnya mewah loh ini CC 2000 CC bensin tapi Matic Mas Bro kalau dipakai untuk harian juga boleh kayaknya nih ya kalau harga masuk terus lanjut ke Livina ini harga berapa kemarin ya 70-an kalau nggak salah ini Livina tipe Matic ini Mas Bro yang tipe X-Gear tahun 2013 terus lanjut di sebelahnya ada Toyota Calia dan Grand Max ini nah Avanza kalau yang sebelah kanan ini ini hampir dua unit ini ya harganya diangkat 130 jutaan 132 138 tahun 2017 tahun 2018 sebelahnya warna hitam semua dan tipenya tipe G kedua-duanya tipe G ini kemarin ya tidak terjual karena ini kan kita update aja nih nah kalau yang Avanza sebelah sini hampir rata-rata kesana itu itu harga diangkat 120 jutaan kemarin dan masih ada di sini artinya unitnya belum terjual Mas Bro ini ada warna putih warna silver dan daya Suterius ini juga kayaknya baru masuk ya kemarin tak ada atau belum atau lupa saya mungkin ada sigrah nah Mbak Niluh Bali Pulau Bali minat sama ini ya cuman kenapa harganya ini nggak turun-turun 58 dari pertama lelang sampai sekarang masih di harga 58 juta sebetulnya diangka 58 itu masuk ya harga menurut saya masih masukkan ini metik ini Suzuki Baleno generasi terakhir sebelum keluar yang Baleno Hatchback cuman dia kena di pajak ini Mas Bro pajaknya itu mendekati di angka 9 juta tuh jadikan ini lumayan tinggi tuh 50 ini tambah 58 tambah admin tambah 9 juta nih nanti kenanya masih di angka 70 nggak ketemu tuh loh kalau ngikuti kita harga di luaran masih belum ketemu kan tuh ini terios terus Avanza 120-an nih kayaknya masih ada di sini warna putih terus Isuzu Panther tinggal 3 kemarin 4 ya ini tahun 2018 pajak hidup satu tahun ke depan tahun ini kemarin di lelang dengan harga 90 juta belum terjual ya di angka 90 juta artinya satu udah nggak ada disini nggak kelihatan mungkin bisa jadi sudah terjual satu unit ini bekas pemakaian PLN pajak hidup satu tahun ke depan tahun 2018 putihnya ya putih kotor Mas Bro ini perlu di salon lagi lah supaya kelihatan kan warna aslinya ini kan karena wiske hujanan kepanasan jadis ireng-ireng ngoyonginnya dicampur kalau dibersih dilapin ya bersih ya untuk keduanya ini ada Swift disana ya kita cek sebagian ada Grand Max aku tuh ada titipan L300 dari Pak Umar sampai sekarang belum dapat ya kita tuh maunya kan cari titipan orang seseorang tuh kondisi bagus baik dan ada nggak ada PR tapi ketika sesuai dengan permintaan lah ya ini BRV plat BA Pak ini lagi laris manis BRV ini ini manual apa metik nih wah metik Mas Bro metik kiki sekali ya dan untuk yang di sebelah sini kanter-kanter semuanya ini euro 4 dan ini kemarin sudah pada lelang semuanya ini eh harga itu berkisar di angka 200 jutaan bahkan ada yang di bawah 200 nih nih satu unit depan kita nih di bawah 200 Mas Bro nih FTS ADX nih tahun 2022 pemakaian 2023 ya ini yang kepala lebar Pak Niko gimana Pak Niko minat nggak ya gini Pak Niko ini kemarin yang di ujung sana di ujung sana ya nih udah kemarin udah pada lelang ya untuk yang ini mobil profit ini harga terakhir kemarin di angka 350 juta ini yang mobil belum dipakai kerja sama sekali ini ya terakhir ini Dutro Euro 2 dan sebelahnya Dutro Euro 2 lagi ya tinggal nanti eh kalau Mas Bro minat yes datang ke sini ya kan bisa cek unitnya satu persatu yang penting gini loh Mas Bro bagi saya itu saya memberikan informasi ke temen-temen kalau channel ini bermanfaat diterima dengan baik dan Mas Bro bisa dapat mobil yang diinginkan dari channel ini ini gua amal jari atau untuk aku dan saya juga berterima kasih itu loh tambah ngamal Mas Bro Nek Nek Wong Jowo jadi tambah ngamal nih kantor yang disebelah sini dari plat ungu sampai sini nih sah yang di lelang kemarin tapi belum terjualnya sebagian sih udah cuman udah pada di sisi mobil-mobil yang ke arah sini ini yang unit kantor-kantor yang jumlahnya banyak tuh masih ada di sini semua ya masih ada di sini semuanya tapi belum lelang kayaknya senang besok ini udah bakalan lelang ini kesana-sana karena saya lagi cari L300 sampai kesana kayaknya belum ada nggak ada L300 ya Mas ya pesanan dari subscriber juga sih tuh Mas Bro Hai main banyak ya ya Oke mungkin itu aja untuk saat ini video update-nya ya untuk terpertinya ini rata-rata euro 4 semua dan passenger juga Mas Bro sebagian sudah lihat tadi ya sampai ke belakang sana untuk info lebih detail ya boleh dikunjungi di website www.kredi.co.id atau langsung datang ke sini langsung lebih baiknya datang ya paling tidak kita bisa cek unitnya ya Mas Bro ya wis saya Mahmoudi Prasetya dari channel YouTube otomotif.net saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam otomotif selalu